You're loving somebody That's why it's gonna be me Olé 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 Ya ini dia dari Bali, kok nggak bawa Olé Oleh, oleh. Ya ampunan udah sering ke Bali. Lihat dong, udah kita set lapangan bola gini. Apa tuh sepak bola bola? Kita akan ngomongin Squid Game. Gak main. Gak main. Kita akan ngobrol dengan seorang pemain sepak bola... ...andalan Timnas Indonesia Putri. Yang kemarin bersembah Indonesia Los Piala Asia 2022. Zahra Mostarifa. Ini gimana sih ya? Oh. Lu pernah dateng Zahra ya? Udah beda banget sekarang tampilannya. Lu masih... Dulu masih sama Yahya ya? Iya, masih sama Yahya. Amin Yahya coachnya. Sekarang rambut udah pikok, ya kan? Udah beda, udah dicet rambutnya. Sekarang udah jadi pemain Timnas. Waktu itu belum ya? Udah juga. Udah juga ya? Lu awalnya dari futsal kan Zahra? Iya, for fun dulu futsal, for fun only. Tapi sekarang seriusnya malah di sepak bola. Kamu kalau klub sukanya apa sih? Di Indonesia. Kalau di luar? PSG. Oh PSG. Karena ada Messi atau karena? Enggak. Dari sebelumnya juga udah. Sebelum Messi datang malah. Pas Messi datang makin cinta. Terus kalau pemain bola yang paling kamu idolakan. Dari kamu kecil. Enggak, betar loh. Kalau ceweknya Alex Morgan. Kalau cowoknya... Inggris ya Alex Morgan ya? Amerika. Eh Amerika ya, sorry. Kalau aku Vivian Midema. Wah. Kalau aku Asia Carrera kalau aku. Kalau aku Asia Carrera kalau aku. Bukan itu kan. Ya kan dia bisa main bola juga. Lo pikir gak bisa main bola? Enggak pernah ada kelihatan dia main bola. Bolanya beda. Iya. Vivian Midema keren. Oke. Main di Belanda. Main di Arsenal juga. Kalau cowok, yang cowok siapa? Aku penasaran. Neymar. 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 Ya emang cakep si Neymar. Luh. Tetep ya kan aku versi cewek-cewek yang cuman aku. Aku marah. Gak tahan. Kemarin Zahra jadi player of the match. Bukan man of the match dong ya. Woman of the match. Woman of the match. Woman of the match ya. Ya gak apa-apa emang kreatif kita. Itu udah bela di belakang. Waktu lawan Singapur. Dan membawa Indonesia lolos ke Piala ASEAN 2020. Terakhir itu lolos tahun 1988 ya. 89. Mata sayang. Iya gak tau aku bantuin. Dan akhirnya lolos lagi setelah sekian lama penantian. Dari 89. Gimana tuh perasaan kamu pasti seneng banget ya. Berinding sih. Jujur berinding. Sebenernya kita tuh satu grup itu gak cuman sama Singapura aja. Sebenernya sama Korea Utara dan juga Irak. Tapi karena pandemi mereka ngundurin diri. Mungkin negaranya lagi konflik ya. Virtual akhirnya main bolanya virtual. Gak gitu. Kalau di Asia siapa yang ditakuti untuk tim ceweknya? Australia. Dan itu nanti kita satu grup sama Australia. Waduh. Dan itu yang paling ditakutin. Jepang. Korea Utara juga sebenernya termasuk. Karena dia nomor satunya. Tapi makanya Alhamdulillah dia ngundurin diri waktu itu. Untuk putri nomor satunya Korea Utara? Oh enggak. Australia. Cuman Korea termasuk. Oh termasuk yang di. Termasuk yang termasuk. Australia, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan. Ia. Sama Thailand. Kapan sih? Ininya putarannya kapan sih? Putarannya nanti main di India. Januari. Januari akhir sampai Februari awal. Oke. Jadi sekarang udah mulai persiapan untuk latihan kesana ya? Betul sekali. Zara kalau sebenernya kalau ngomongin sepak bola putri Indonesia kan lumayan tertinggal ya? Betul. Ya kan? Kalau negara-negara kita tahu dari Jepang itu udah dari dulu mereka punya tim putri. Dari semenjak dini udah. Kalau Indonesia ini kan. Ya enggak harus dini juga namanya kan. Bukan sejak usia dini. Kalau Indonesia kan tidak ada tuh pembibitan usia dini untuk wanita ya. Ya ini sendiri-sendiri aja terus dikumpulin gitu kan jadinya kan. Nah kalau jadi liga gitu kamu dipersija. Itu klub mana aja sih yang udah ada ceweknya? Untuk di Indonesia sendiri kamu tahu nggak? Untuk klub kemarin sebenernya nggak cuma persisiasi ada Arema. Sekarang Arema masih berjalan nih. Tapi sistemnya Arema itu tidak kontrak dengan pemain. Karena kan nggak ada liga. Jadi ya sistemnya kalau misalkan ada kompetisi kecil Arema nurunin. Udah gitu aja. Tapi cuma Arema yang masih memperhatikan wanita nih. Selebihnya seperti liga-liga lain nggak ada. Jadi itu dia sulit. Karena sempat di stop juga. Kita udah sempat mau membangun gitu kan. Kemarin 2020 sebelum covid udah sempat ada liga dan lain-lain. Tapi karena adanya pandemi all stop. Tapi nggak cuma sepak bola wanita aja kan. Semuanya. Tapi padahal potensi-potensi wanita Indonesia juga keren-keren banget ya. Tadi kan teman-anak teman-teman. Iya banyak. Itu kalau. Di sini malah anak-anak jis ya. Kalau anak-anak jis tuh banyak yang cewek-cewek tuh. Mereka ada internal school gitu. Mereka ada internal school tuh. Cewek-ceweknya jago-jago. Beneran. Terakhir kan lu ngumpan. Sundul ya. Ingat nggak di sini. Di Tonight Show. Ngumpan gue sundul. Nah lagi-lagi. Karena kemarin gue baru. Ini kebetulan bolanya. Tuh keras banget loh ini. Pas. Buat pala. Iya. Oh enggak. Ini mah aman. Coba Zara. Umpan disana. Aku sempat ngumpan ya waktu itu ya. Iya. Jadi lo keeper Ji. Nggak mau gue kak. Nggak mau gue keeper. Gue nincel. Aku Umpan nih. Zara Umpan. Lo yang nyanyi. Tendanganmu mengandung. Umpan. 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 Kita satu. Kita satu lagu yang sama. Tapi kita tidak. Umpan. Aku pakai tendang. Aku congel ya. Kepala kan. Tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Apa sih? Tunggu-tunggu. Tunggu, 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 tunggu. Terang. Ayah, nyampe kan? Ya. Ya ringan gue. Sudah. Kurang-kurang juga. Gue keeper. Ayo, keeper. Aku team cheerleader yang super gitu. Ah, ya desa. Desa-destad. Testa... Kalau dibuat sendiri-buat sendiri... Lu ngapain... Udah ditangkep lu lempar lagi ada keeper kayak gitu mah... Terlalu gampang... Terlalu gampang... Dara sini, Dara, tenang sini... Minggir loh... Ah, ini bahaya ini orangnya... Jawa banget... Gue tenang puter... Tenang puter... Eh, Pe... Tolong Pe, ini jam takutnya... Gue aja... Eh, lagi-lagi... Sekalang yang kepala ngejeldap... Gini, gue tuh mau gak tau nanti sakit leher lagi. Ya, kalau gue aman, cuman rumputnya keras banget ya. Rumputnya abad-abad. Maaf, apakah boleh dikembalikan lagi jantangan ini? Boleh, boleh, boleh. Zara, gini. Oh, sorry, sorry. Nah, ini ada info tentang pemain bola wanita dari seluruh dunia. Silahkan, Enzi. Yang pertama ada pemain bola wanita pencetak gol terbanyak. Namanya Christine Sinclair. Pesahapak bola wanita yang ungguli torehan internasional Cristiano Ronaldo. Tuh, ini ya ada beritanya, ada artikelnya. Jadi Cristiano Ronaldo baru saja memecahkan rekor sebagai pencetak gol timnas terbanyak. Dengan koleksi 111 gol. Ternyata ada pemain wanita yang lebih banyak pencetak golnya di atas Ronaldo. Dia adalah Christine Sinclair, pesahapak bola wanita Kanada yang memiliki 187 gol. Dalam 304 penampilannya bersama timnas wanita Kanada sejak tahun 2000. Oh, Kanada bagus juga tuh. Tim ceweknya tuh Kanada tuh. Bagus ya. Berarti selama 21 tahun. Eh, iya bener kan? 2000, ya 21. Ya itulah. Next. Tapi lo harus lihat Alex Morgan. Wah, cantik. Bagus banget ya? Ya udah, nanti aku coba lihat ya. Aku akan cari. Mungkin aku akan daftar jadi pemain timnas juga. Udah telat dong, Ji. Ya oke. Ya, sorry. Aku juga mau coba aja. Nomor dua ada rekor pemain bola wanita terbaik di dunia. Ya itu ada, ini bacanya takut salah nih. Ada Birgit Prince. Dia orangnya soalnya suka amal gitu. Terbaik dia. Paling baik dia. Paling-baik dia. Bukan-bukan ini terbaiknya terbaik dalam hata prestasi-prestasi. Dia juga baik ya, karena dia suka punya yang binatang juga semuanya ya. Jadi ada striker asal Jerman. Prince ini sukses mengantarkan Jerman memenangkan Piala Dunia dua kali tahun 2003 dan juga tahun 2007. Dan meraih tiga penghargaan Olimpiade. Dan dia juga dikenal sebagai pencetak gol terbaik Piala Dunia Wanita FIFA dengan 14 gol. Dan telah meraih lapan gelar bundes liga dan tiga piala wanita UEFA. Walaupun telah pensium, tapi dia masih dikenal sebagai salah satu pemain bola wanita sebaik yang pernah ada. Ini berarti kamu tahu? Ini bukan gawang. Ini bukan gawang halter. Gawang yang ini, Pak. Saya kalau lihat ada kotak, saya jaga aja. Ini bukan yang kayak tempat duduk buat orang-orang yang kayak gajian itu. Ini bukan halter. Tapi tadi dua berita yang aku kasih info itu, kamu tahu nggak tentang dua perempuan itu? Kan mereka wanita-wanita hebat tuh. Yang pertama aku sempat tahu sih, karena itu sempat booming juga kan. Karena dia benar-benar ngelebihkan Cristiano Ronaldo. Cuma untuk yang kedua aku baru tahu. Nih sekarang NG mau belajar juggling katanya. Aku nggak pakai sepatu ini. Nggak, juggling yang ini loh, kayak di sirkus gitu. Ngapain? Oh, kebongan. Buat tabok ya, kakak. Bola yuk disini ngapain guling-guling dari situ? Enggak, kipar emang begitu, Ji. Lucu banget. Kipar emang begitu, harus guling-guling dulu nyari. Ya, berlebihan lah. Ini latihan, sundul aja, sundul. Oh, lu mau coba? Nggak coba? Ya udah, sundul aja, sundul. Ah, gua lagi nggak pakai sepatu bola lagi. Ya, aku juga prip pakai sepatu bola banget. Indah, indah. Indah nih, Indi. Indah nih. Dia mau ke sini. Kamal lu, Ji. Ya, aku lagi fokus. Eh, juggling-juggling dong si jarak. Sundul-sundul aja, sundul kesana ke jarak. Bisa ke lu ya. Pakai ini? Lu bisa, ya kan ya. Sundul yuk pakai pala dong, yuk. Gak bisa ini bolanya. Sangat takut, Kak. Enggak, cuma sundul doang. Ayo. Nek, jangan takut. Iya, jangan takut. Ayo lagi, Sarah. Ayo, NZ, ayo. Siap. Aku lagi ketawai, Ji. Sudah, aku apa? Aku cuma nyundul. Ya, aku takut. Latihannya pakai ini, ini. Nggak mati dong. Mati, gue. Sedara. Ayo, Sarah, kita juggling yuk. Ya, Sarah, maaf ya, kakak-kakak kau emang udah lama gak main. Ini excited banget hari ini. Tentang kalau main bola. Sarah, kamu waktu top score kemarin, berapa gol kamu torehkan? Top score? Dia pemain terbaik. Oh, I want the match ya? I want the match. Kamu posisi apa sih? Aku winger. Boleh nanya sesuatu, tapi ini emang agak konyol. Tapi aku penasaran, pengen tahu. Gak apa-apa gak? Gak apa-apa. Apa? Sarah, pernah benjol gak kepala gara-gara nyundul gitu? Opemisa. Orang apa sih benjol? Dia bilang boleh, salah juga. Tapi benjol. Cuma-cuma nanya, itu aku cuma bontak. Aku tiba-tiba gara-gara nyundul. Aku banyak. Benjolnya di pala, malah di bawah mata. Hidung pernah berdarah, mimisan. Tuh. Pernah robek. Tuh, berarti emang untuk menjadi seorang yang profesional tuh banyak gak. Ini amit-amit ya? Amit-amit ya? Ah! Cepet banget. Tapi kamu cedera terparah apa? Kewadrisnya robek 14 cm. Hah? Aduh. Iya. Kena gamprak tuh ya? Overtraining. Oh, alah tuh. Jadi robek. Apaan lu? Lu kagih gila-gila warraga. Pinten, kipar. Gue mau tipu nih ada jurus tipu nih, Pinten. Pinalti ya? Enggak, lu gak sekalian di depan muka sini aja. Namanya tipuannya tuh pelan tendangannya. Yap. Zara, kamu sendiri kapan? Mulai... Tipuan bro, tipuan. Ketipuan. Oh, iya, 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 iya. Mau nendang? Eh, malah ngobrol. Iya, iya, iya. Oh, iya, iya. Ini aspek nih, ah. Wala, wala. Aduh, waduh. Ketipu. Ketipu. Ketipu, tadi gue ada Rp. 35.000-an. Ah, ketipu gue. Komendi terus. Tanda bunuh. Zara, terima kasih ya. Iya, iya, iya. Terus-us-us, terima kasih. Sampai ke Tonight Show. Semoga sukses terus. Santi buat karir di kolanya. Berprestasi di Piala Asia 2025. Amin. Selain itu, kita akan kembali lagi. Tetapi Tonight Show. Masih kita sampai tinggi. Bila terus kalah. Kutusat itu tak akan salah. Silahkan pergi. Ku tak rasa kalah. Namun percayalah sejauh mana kau tahu.